Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita kali ini adalah Suku Banyak Pembagi Berderajat 2 Nah, jika di video sebelumnya kita menyelesaikan suku banyak pembagi berderajat 1 atau pembaginya adalah persamaan linier maka sekarang pembaginya adalah berderajat 2 atau persamaan kuadrat Nah, ada 2 cara dalam menyelesaikan suku banyak pembagi berderajat 2 ini yang pertama kita dapat menyelesaikannya dengan cara horner yang biasa atau kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara yang pembagian ke bawah seperti video yang sebelumnya yang kita selesaikan suku banyak pembagi berderajat linier Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan cara horner jadi, persamaan X kuadrat dikurang X kurang 2 kita akan menentukan faktornya faktor dari X kuadrat kurang X kurang 2 jadi, kita cari jika ditambah hasilnya min 1 jika dikali hasilnya yang di ujung min 2 berarti kita dapat di sini X kurang 2 dikali X tambah 1 Nah, kita buat bentuknya menjadi seperti ini pindah ruas ya min 2-nya pindah ke kanan jadi X sama dengan 2 X kurang 1 maaf, X tambah 1 kita ubah menjadi pindah ruas X sama dengan min 1 Nah, lalu kita letakkan di garis seperti kita menyelesaikan horner di video sebelumnya persamaan linier jadi, kita letakkan angka 2 dengan min 1 ini sebagai perkaliannya nanti di horner Nah, sebenarnya suku banyak pembagi berajak 2 ini bisa digunakan juga dengan metode horner kino tapi, untuk sekarang untuk video ini kita akan membahasnya dengan metode horner yang biasa jadi, yang selanjutnya baru kita bahas dengan cara metode horner kino Nah, oke kita letakkan di sini X sama dengan 2 dengan X sama dengan min 1 letakkan yang besar dulu X sama dengan 2 ya 2 di sini yang angka terbesar dulu di atas lalu kita tulis koefisien dari persamaan suku banyak liniernya dari suku banyak liniernya bukan persamaan ya suku banyak liniernya koefisiennya ada 1 min 3 lalu ada min 5 dengan konstantannya yang terakhir itu adalah eh, maaf ada 1 dan konstantannya yang terakhir adalah min 6 nah, lalu kita selesaikan dengan cara horner yang biasa yang kemarin kita kerjakan angka 1 ini kita turunkan saja tanpa dikalikan atau tanpa ditambah 1 turun 2 kali 1 kita tulis angka 2 di sini min 3 tambah 2 hasilnya min 1 lalu kita kalikan 2 kali min 1 maka hasilnya di sini adalah min 2 kita tulis min 2 lalu kita jumlakan min 5 tambah min 2 min 7 2 tambah min 7 di sini hasilnya min 14 kita jumlakan 1 tambah min 14 min 13 2 kali min 13 ini min 26 maka hasilnya di sini adalah min 32 kita tulis di sini minus 32 nah, min 32 di ujung ini kita sebut sebagai S1 atau sisa pembagian yang pertama lalu kita lanjutkan kembali dengan di horner metode horner lagi dengan X sama dengan min 1 jadi kita letakkan di sini min 1 angka min 1 yang di sini oke kita selesaikan dengan cara horner seperti yang kita kerjakan sebelumnya jadi angka 1 nya turun dikalikan dengan di sini min 1 kali 1 min 1 ditambahkan min 1 ditambah min 1 hasilnya min 2 kalikan min 1 kali min 2 hasilnya positif 2 kita jumlakan min 7 tambah 2 min 5 kalikan min 1 kali min 5 positif 5 lalu min 13 ditambah 5 hasilnya min 8 nah min 8 ini kita sebut sebagai S2 atau sisa pembagian yang kedua nah sekarang yang manakah hasil pembagiannya dan yang sisa pembagiannya yang mana karena di sini ada S1 S2 ini belum selesai jadi untuk hasil pembagian kita di sini kita sebut saja HX 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 nya itu kita ambil dari koefisien yang di sini 1 min 2 min 5 nah jadi kita buat min 5 ini sebagai konstantal yang paling ujung min 2 nya nanti variabelnya X dan satu ini variabelnya adalah X kuadrat jadi X kuadrat dikurang 2 X dikurang 5 ini adalah hasil pembagiannya lalu bagaimana dengan sisa pembagiannya atau kita sebut sebagai SX kita buatkan rumus di sini untuk sisa pembagian S2 dikali nah yang di sini kita ambil yang di atas X kurang 2 yang di sini X kurang 2 kita tulislah di sini kita ingat ambil yang di bagian atas ya yang X kurang 2 berarti X kurang 2 ditambah S1 kita substitusikan nilainya S2 nya S2 nya min 8 kita kan di sini min 8 4 kurung oh maaf min 8 ya di sini min 8 dikali X kurang 2 kita tulis X kurang 2 ditambah S1 nya min 32 kita tulis min 32 maka hasilnya kita kalikan min 8 kali X min 8 X min 8 kali min 2 positif 16 dikurang 32 nah jadi hasilnya sama dengan min 8 X 16 kurang 32 min 32 nah ini adalah sisa dari pembagiannya nah kita dapat sisa pembagiannya adalah min 8 X kurang 32 dan hasil pembagiannya X kuadrat kurang 2 X kurang 5 nah untuk video berikutnya akan kita bahas suku banyak pembagi berderajat 2 tapi dengan cara metode Horner Kino nah nanti kita akan pakai soal yang sama untuk perbandingan harusnya jawabannya pun sama ya oke cukup selamat menikmati